Informasi terkait ilegal di Korea saat ini sangat berbahaya sekali buat teman-teman yang ilegal Jadi buat teman-teman, kemarin ada 60 orang kurang dari 40 jam dari hari ini Ataupun dari jam sekarang sudah tertangkap 60 orang Dan ada lagi 3 jam yang lalu atau 4 jam yang lalu sudah tertangkap 13 warga negara asing yang overstay di negara Korea Ataupun di Korea Jadi buat teman-teman, ini ada himbawan dari Ibu Rimali Yang mana pahlawan Ibu Rimali adalah pahlawan yang menolong ataupun memberikan informasi terkait ilegal di Korea Dan juga teman-teman yang sudah masuk ke dalam imigrasi Korea dan bisa dipulangkan Ibu Rimali adalah seorang pahlawan yang membantu kita ketika kita sudah tertangkap oleh imigrasi Korea Nah disini ada sedikit informasi saat ini buat adik-adik yang resmi yang ingin memutuskan untuk ilegal agar berpikir beribu-ribu kali karena peraturan imigrasi semakin ketat khususnya untuk ilegal ataupun overstay Juga bila saat ini masih resmi dan memutuskan menjadi ilegal Ini tidak mendapatkan asuransi sama sekali namun jika tertangkap ini akan mendapatkan sanksi yang berbeda dibandingkan yang sudah resmi ataupun mendapatkan visa Untuk visa turis ini ada sanksinya sendiri Nanti untuk sanksinya akan saya cari informasi terkait sanksi untuk visa turis Lalu informasinya dari Ibu Rimali lagi Bagaimana cara memutuskan untuk asuransi tadi bila masih resmi dan tercatat sebagai pekerja tidak bisa untuk memutuskan akses Kecuali bila tidak ada kerjaan dan masa pencarian kerja Kalau pencarian kerja ini istilahnya kalau kita keluar dari pabrik ataupun keluar dari phishing Itu kan kita pindah jadi itu berhenti bekerja mencari mencari lawan kerja Nah itu bisa diberhentikan untuk akses asuransinya teman-teman Bila melapor ke kantor asuransi ini pun harus disertai data yang lengkap Nah saat ini untuk menjadi ilegal pemula banyak tantangan yang dihadapi Berat kawan ini sangat berat sekali untuk pemula yang ini ilegal Rata-rata yang kena di pondok imigrasi saat saya temui masih kecil-kecil anaknya Nah ini masih kecil-kecil mungkin ini yang lari dari phishing ya Banyak kejadian baru satu bulan ilegal sudah tertangkap rahasia Sudah tidak ada uang beli tiket Dapat tagihan tunggakan asuransi sedang tidak ada saudara di Korea Dan tidak punya saudara dan mendapatkan tagihan asuransi Jadi harus menunggu sampai ada uang untuk beli tiket tersebut Dari mana kita dapatkan? Dari sumbangan dari teman-teman mungkin ya Bisa ataupun punya saudara itu bisa menyumbangkan Untuk teman kita yang terkena tertangkap oleh imigrasi Kalau bagi hatinya baik mungkin kita bisa nolong Tapi kalau hatinya tidak baik mungkin tidak usah ditolong biar saja di situ Dan saat ini para ilegal pemula kebanyakan berasal dari phishing Entah mungkin saat ini di Korea ataupun ke Korea Untuk memilih yang mudah agar bisa segera berangkat Ini mungkin phishing dijadikan alternatif hanya untuk berangkat saja Setelah sampai di Korea melarikan diri seperti Mas Danang Yang rumahnya jombang kemarin juga hal seperti itu Hanya sebagai batu loncatan saja yang penting bisa sampai Korea Lalu kabur itu bagaimana? Atau bagaimana ya ini untuk pemahamannya dari teman-teman sendiri Bagaimana untuk Ibu Rimani pemahamannya seperti itu Jadi untuk jalan pintar saja untuk masuk ke Korea Hal ini saya atur utarakan ya Hal ini diutarakan oleh Ibu Rimani karena fakta di lapangan Saat membantu dan menemui para ilegal yang ketangkep rata-rata tidak ada uang sama sekali Walau tidak semua ya Tidak semua rata-rata ya Ini kemungkinan kalau 10-8 diantaranya sudah tidak mempunyai uang sama sekali Ada juga yang sudah ready uang cukup Dan untuk yang berasal dari phishing seringkali saya ingatkan Selalu memegang ya Ataupun nyimpan nomor perusahaan atau sajang Karena untuk Tejigem dan Samsung WC saat kena rahasia Dan di penjara Ya di penjara Untuk hal itu harus diurus sendiri Jadi jangan lupa selalu ingat nomor kontak IG Orang, kantor, ataupun sajang Ya ketika teman-teman masih resmi di tempat tersebut Bila suatu saat dibutuhkan Ya ini dibutuhkan Tejigem-nya ya Tejigem-nya dan Tejigem ataupun Samsung WC Ketika kita pulang ke Indonesia Pasti akan mendapatkan Samsung WC Ataupun tiket kepulangan Juga perlu diingat untuk semua Bagi resmi maupun semua ilegal Ingat nomor ID card yang ada Sebab nomor ID card ini Sangat dibutuhkan suatu saat Suatu saat ya Saya pribadi hanya sekedar mengingatkan Monggo dijalankan dan tidak semua ada Semua ada diri pribadi masing-masing Salam waras Jadi Burimani ini mengingatkan Buat teman-teman yang masih pemula Yang ingin ilegal pikir-pikir terlebih dahulu Karena saat ini Korea bukan lagi Sekedar rahasia Tapi benar-benar diperketat untuk Ilegal ataupun overstay di Korea Ini super seperti berketat Supaya nanti yang masih resmi Dan yang masih masuk di data roster Bisa masuk segera Segera masuk ke Korea Karena data roster di Indonesia sangat banyak sekali Mudah-mudahan untuk teman-teman yang masuk di phishing Yang baru saja datang Tidak memutuskan untuk ilegal Tapi memutuskan untuk pulang ke Indonesia Bisa berpindah ke manufaktur Jika teman-teman yang sudah bekerja di phishing Dan tidak kuat untuk bekerja di phishing Nah mungkin itu saja yang bisa sampaikan Semoga manfaat buat teman-teman Jangan berpikir di Korea sekarang aman Meskipun tidak rahasia besar-besaran Setiap hari masih tetap ada rahasia Namun rahasia maksudnya ya Rahasia untuk pekerja ilegal Nah bisa dilihat video-video yang sudah saya tampilkan Ada beberapa teman-teman yang sudah ditangkap Dan ada 60 orang kemarin Dan kemarin bulan lalu Ada 90 orang ditangkap di dalam bus Ketika mau berangkat bekerja Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga manfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Salam Kegai Kalan adalah kunci dari perhasilan Hanya hasil Terima kasih telah menonton!